Tim AI Doge itu telah menginfokan tentang perilisan platform Launchpad token multi-blockchain yang rencananya akan dirilis antara 20-25 hari dari tanggal tersebut. Hai Bro, Duta Crypto sekarang sudah mengadakan giveaway sebesar 1000 USDT atau senilai 15 juta rupiah. So, jika kamu tertarik untuk mendapatkan hadiah tersebut, langsung saja cek di dudakripto.com slash freeusdt atau kalian bisa klik link yang ada di description. Plus, jangan lupa untuk join channel telegram Duta Crypto Signal ya, karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi insight seputar cryptocurrency. Ibuan orang sudah join, silakan kalian join karena ini 100% gratis. Nanti linknya saya taruh di description juga, oke? Oke, bismillahirrahmanirrahim, karena sekarang kita sudah berada di awal bulan Juli, artinya sudah saatnya Duta Crypto untuk share list crypto potensial untuk bulan Juli ini yang kemungkinan harganya itu bisa naik karena ditorong oleh sentimen positif. Tapi di sini saya mau description dulu ya, bahwa video ini berisi 100% opini saya pribadi berdasarkan data yang saya temukan. Tidak ada ajakan untuk membeli atau menjual, karena itu 100% hak kalian. Yang pasti, jika kalian tertarik untuk membeli salah satu dari crypto yang saya sebutkan ini, pastikan kalian do your own research. Research terlebih dahulu, jangan beli karena FOMO. Oke, so biar tidak terlama, kita langsung saja menuju crypto yang pertama. Crypto yang pertama adalah CoinFlow, di mana Flow ini merupakan blockchain layer 1 yang dibuat dengan tujuan memudahkan para developer untuk bisa membangun berbagai macam aplikasi Web3 di dalamnya. Nah, info dari akun blog resminya, pada tanggal 5 Juli besok, tim developer Flow itu akan ada mainet peningkatan batas limit untuk menjadi validator jaringan menjadi minimal 50 coin flow. Jadi, bagi validator sebelumnya yang tercatat melakukan staking di bawah 50 flow, maka itu akan otomatis ter-unlock. So, menurut saya sih, ini bisa menjadi sentimen ya, akan adanya kenaikan TVL untuk coin flow ini. Sedangkan untuk market, kita cek, flow ini sudah listing di berbagai macam exchanger ya, jadi teslah kalian mau beli di mana. Crypto yang kedua adalah Zilliqa, yang juga merupakan blockchain layer 1 yang menggunakan teknologi proof of stake. Dan bisa dibilang, Zilliqa ini merupakan salah satu pionir teknologi sharding di industri blockchain. Nah, data dari blog resmi Zilliqa, di sini disebutkan bahwa Zilliqa itu akan melakukan upgrade mainet ke V9.2, pada tanggal 5 Juli jam 8 UTC. Fokus upgrade ini adalah pada peningkatan introprabilitas antara Ethereum virtual machine dan juga bahasa pemrograman Zilliqa yang bernama Skila. Jadi, benar-benar Zilliqa ini memang fokus banget ya, untuk mencari user baru dari ekosistemnya Ethereum. Kemudian untuk market, Zilliqa ini juga sudah listing di banyak sekali exchanger ya, jadi terserah kalian mau beli di mana. Next adalah AI Doge, yang merupakan token eksperimen di jaringan Arbitrum. Nah, info dari akun Twitter AI Doge, pada tanggal 16 Juni kemarin, tim AI Doge itu telah menginfokan tentang perilisan platform launchpad token multi-blockchain yang rencananya akan dirilis antara 20-25 hari dari tanggal tersebut. Jadi, kalau dihitung, harusnya sih perkiraan tanggal rilis platform launchpad multi-chain dari AI Doge itu ya kisaran tanggal 10 Juli besok. Sedangkan untuk market, AI Doge ini juga sudah termasuk listing di banyak sekali exchanger ya, seperti Gate.io, Huobi, OKX, BitGate, dan juga MEXC. Selanjutnya ada Kava, di mana Kava ini merupakan blockchain yang fokus untuk menjadi jembatan antara ekosistem Kosmos dan juga Ethereum. Nah, data dari akun Twitternya di sini disebutkan bahwa pada tanggal 12 Juli besok, Kava akan merilis Kava versi 14, di mana di dalamnya itu akan ada perilisan fitur yang namanya Internal Bridge yang memungkinkan token-token IBC atau token-token yang ada di ekosistemnya Kosmos itu bisa dengan mudah di-convert menjadi token Ethereum. Jadi, nggak perlu lagi adanya web ya, melainkan bisa langsung ter-convert secara otomatis dengan Internal Bridge dari Kava. Sedangkan untuk market, sini kita cek, Kava juga sudah termasuk listing di Bainscale Exender ya, jadi terserah kalian mau beli di mana. Dan yang terakhir adalah Redix, di mana Redix ini merupakan blockchain layar 1 yang punya fokus pada pengembangan aplikasi DeFi dan industri Web3. Nah, info dari blog resmi Redix, di sini diinfokan bahwa pada tanggal 31 Juli besok, Redix itu akan upgrade ke tahap Babylon, di mana di tab ini, Redix itu fokus pada upgrade smart contract DeFi dan sistem royalty di dalamnya. Sedangkan untuk market, di sini kita cek ya, Redix ini sudah ada di Kucoin, Bitfinex, Kitayo, MXC, dan lain-lain. Oke, so itu aja sih 5 rekomendasi kripto yang layak kalian perhatikan di bulan Juli ini. Yang menurut saya ini punya potensi untuk mengalami kenaikan ya, karena adanya sentimen positif terhadap kripto-kripto tersebut. Tapi sekali lagi, ini hanya opini saya pribadi, jadi kalian tetap harus melakukan riset mandiri. Do your own research. Don't forget like, commission, subscribe. See you. Sub indo by broth3rmax